Kita enggak usah terlalu tegang. Pertama saya akan sampaikan yang soal formalitas persidangan dulu. Soal sustansi nanti akan dijawab juga. Pertama berkaitan dengan tata tertib persidangan. Bagi yang keuasa hukumnya adalah advokat, harus menggunakan toga. Itu ada PMK kita. PMK 1 2018, Pasal 8 Ais 1. Kedepan, apabila masih ada advokat sebagai kuasa hukum yang tidak menggunakan toga, petugas tidak akan memberikan tempat pada forum-forum yang sudah disediakan. Satu. Kemudian yang kedua, untuk pendamping. Pendamping juga harus ada permohonan berupa suatu keterangan. Sampai di meja hakim, sampai sore ini, yang sudah menyampaikan untuk pendamping, untuk pemohon baru Pak Dasku. Untuk termohon belum ada sama sekali. Untuk bawah suatu juga belum ada. Untuk biaya terkait, sudah ada. Sudah lengkap. Artinya, termasuk bagian yang tidak terpisahkan, pada persidangan yang akan datang, kalau ada pendamping yang tidak terdaftar dalam permohonan surat keterangan itu, petugas juga tidak akan menyediakan tempat. Pertama pertimbangan mahkamah adalah, yang pertama adalah keamanan. Yang kedua, ketertiban persidangan. Yang ketiga, kedudukan hukum. legal standing, untuk bisa duduk di situ apa tidak. Kalau tadi Pak Yusril dan Pak Sambapak, Wayan mengedaki bahwa supaya ada kepastian, soal guided, apa itu, hukum acara, ini juga bagian dari itu. Mohon itu dihormati, semua pihak itu. Kemudian mengenai subtansi yang diperdebatkan soal perbaikan. Memang dalam PMK maupun undang-undang tidak ditemukan adanya, ruang untuk perbaikan permohonan. Ini perlu dicatat. Tapi tadi kita simak bersama, apa dasar hukum pemohon, kemudian mengajukan perbaikan itu. Yang kemudian itu secara faktual, mahkamah tidak bisa menghindari itu. Makanya demi transparasi, baik permohonan yang memiliki syarat tiga hari dalam tinggang waktu yang ditemukan oleh undang-undang oleh PMK itu, itu kita register. Sementara ada naskah yang menurut pemohonan adalah naskah perbaikan, tetap kami kirimkan kepada para pihak dengan pertimbangan adalah sebagai transparasi tadi. Nah persoalannya adalah apakah termohon kemudian ini tidak menganggap sebagai bagian kesatuan dari permohonannya, termasuk pihak terkait. Karena rujukannya adalah sekedar formalitas PMK dan undang-undang. Sementara dari pemohon adalah rujukannya, ada pernyataan jurubicara mahkamah konstitusi, tadi yang kita dengar bersama, itu semua serahkan kepada mahkamah. Nanti mahkamah yang akan menilai secara bijaksana, cermat, seksama, berdasarkan argumentasi bangunan pertimbangan-pertimbangan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira pada hari ini kita tidak perlu mempersoalkan hal yang seperti ini, lebih baik kita tetap ke depan. Kita ke depan ini akan menghadapi tahapan-tahapan sidang yang memeras energi dan pikiran kita. Apa itu? Tahapan pembuktian. Kalau yang diperlibatkan tadi, percayakan kepada mahkamah. Mahkamah sepenuhnya akan mempertimbangkan apakah mahkamah akan merujuk kepada undang-undang maupun PMK ataukah juga mengkombinasikan dengan apa yang diargumenkan oleh pemohon tadi. Satu. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Yusril, bahwa apa ke depan kemudian koridor yang mesti dipakai dalam pembuktian, apakah permohonan pertama atau kedua, sesungguhnya begini. Dalam setiap pembuktian, apalagi dalam perkara-perkara yang sifatnya adversarial, kontensiosa, interpartes, semua pihak bisa mengajukan bukti-bukti pembuktian yang berkaitan. Kalau kita sudah menggunakan kata berkaitan itu bisa kemudian luas, bisa sempit. Sepanjang masih berkorelasi dengan dalil-dalil yang dia ajukan dalam untuk pemohon dalil-dalil permohonannya, untuk termohon dalil-dalil sanggahannya, untuk pihak terkait dalil-dalil keterangannya. Saya kira itu saja clear Pak Ketua.